Video kali ini saya akan install dual boot Windows 10 64-bit dan Linux Mint 22.1 Cinnamon di PC. PC ini memiliki SSD dan hard disk. SSD saya gunakan untuk sistem operasi dan hard disk untuk penyimpanan data. File sistem pada hard disk menggunakan format NTFS agar bisa dibaca oleh Windows dan Linux. Linux Mint saya gunakan sebagai sistem operasi utama dan Windows 10 saya gunakan untuk menjalankan software-software yang hanya bisa berjalan di Windows saja. SSD yang saya gunakan berkapasitas 240 GB. Untuk pembagian partisinya, Windows saya beri 60 GB. Sisanya untuk Linux. Untuk partisi Linux, saya bagi 3. 70 GB untuk root dan home, 60 GB untuk sistem snapshot, 4 GB untuk swap. Masih ada sisa 30-an GB. Ini saya biarkan untuk jaga-jaga kalau partisi root atau snapshot akan membengkak di kemudian hari. Supaya lebih mudah untuk setting ulang partisi jika membengkak. Atau jika kalian juga berencana install dual boot, pakai saja SSD 500 GB atau 1 TB. Sesuaikan dengan kebutuhan. Sebelum menginstall sistem operasi, kabel power dan SATA hard disk, saya lepas. Masukkan flash disk yang sudah berisi file ISO Windows. Masuk ke boot menu dengan menekan F12. Tombol yang ditekan untuk masuk boot menu berbeda untuk tiap perangkat. Sesuaikan dengan perangkat kalian. Pilih UEFI USB. Pilih Windows 10. Pilih boot in normal mode. Oke, sudah masuk Windows setup. Klik next. Klik, I didn't have a product key. Pilih Windows 10 home. Klik next. Klik next. Klik custom. Klik new. Klik apply. Klik OK. Klik next. Proses instalasi Windows 10 dimulai. Ini akan saya percepat videonya. Proses instalasi sudah selesai. Diminta restart. Lepas flash disknya. Oke, sekarang untuk setting sebelum masuk ke Windows 10. Patch in saya pilih Indonesia. Klik yes. Klik yes. Kipart layout. Pilih US. Klik yes. Klik skip. Ini saya pilih, I don't have internet. Pilih continue with limited setup. Ketik nama yang diinginkan. Klik next. Ketik next. Buat password. Klik next. Ketik password sekali lagi. Klik next. Isi security question 3 kali, lalu klik next di tiap pertanyaan. Privacy setting, saya matikan semuanya. Klik accept. Lalu tunggu sampai masuk ke Windows 10. Windows 10 sudah terinstall. Selanjutnya, setting Windows 10 dulu sebelum install Linux Mint. Klik kanan di jam dan tanggal. Klik adjust date or time. Ubah time zone sesuai tempat kalian tinggal. Selanjutnya, tekan Windows X. Klik power options. Klik additional power settings. Klik choose what the power buttons do. Klik change settings that are currently unavailable. Hilangkan centang pada turn on fast startup. Klik save changes. Lalu lakukan shutdown. Selanjutnya, masukkan flash disk yang sudah berisi file ISO Linux Mint. Masuk ke boot menu dengan menekan F12. Tombol yang ditekan untuk masuk boot menu berbeda untuk tiap perangkat. Sesuaikan dengan perangkat kalian. Pilih UEFI USB. Pilih Linux Mint 22.1. Pilih boot in normal mode. Pilih start Linux Mint. Double-click install Linux Mint. Klik continue. Klik continue. Beri centang. Klik continue. Pilih something else. Klik continue. Di sini, saya melakukan kesalahan. Klik convert untuk undo. Klik free space. Klik tombol plus. Ini saya isi 70 GB. File system menggunakan ext4. Mount point root. Klik OK. Klik free space lagi. Klik free space lagi. Klik tombol plus. Ini saya isi 4 GB. Ini saya isi 60 GB. Ini saya isi 60 GB. File system menggunakan ext4. Mount point kosong. Klik OK. Klik free space lagi. Klik tombol plus. Ini saya isi 4 GB. Use as swap area. Klik tombol plus. Klik tombol plus. Klik tombol plus. Klik OK. Isi password lagi untuk konfirmasi. Auto login saya aktifkan. Klik continue. Video saya percepat saja. Proses sudah selesai. Klik restart now atau continue testing. Saya klik continue testing karena saya mau coba Wi-Fi dongle. Kalau tidak testing, langsung klik restart now saja. Akan saya shut down. Lepas flash disknya. Enter. Pasang kembali kabel power dan SATA hard disk. Nyalakan PC. Saya akan booting ke Windows. Hard disk terdeteksi. Saya akan restart dan booting ke Linux Mint. Sudah berhasil booting dan disambut dengan welcome screen. Sekarang saya akan melakukan setting auto-mount partisi data NTFS. Buka file manager. Coba di-mount dulu. Akan saya unmount. Buka menu aplikasi. Buka menu aplikasi. Ketik disk. Buka aplikasi disk. Pilih hard disk dengan file system NTFS. Klik icon gear. Klik edit mount options. Ini saya sudah buat catatan yang saya dapat dari setting instalasi saya sebelumnya, yaitu Linux Mint 20.3 mate. Ikuti saja yang terlihat di layar. Terima kasih. Terima kasih. Klik ok. Masukkan password super user. Enter. Terima kasih. Lalu lakukan restart. Oke, sudah kembali ke Linux Mint. Buka file manager. Data NTFS tidak terlihat. Sepertinya ada yang kelupaan di settingnya. Buka aplikasi disk. Pilih hard disk dengan file system NTFS. Klik icon gear. Klik edit mount options. Beri centang pada show in user interface. Klik ok. Masukkan password super user. Enter. Data NTFS sudah muncul. Hard disk sudah bisa dipakai membuat folder dan menulis file. yang penting jangan lupa untuk menonaktifkan fast startup di Windows. Video selanjutnya, saya akan melakukan setting dasar mengikuti welcome screen. Oke, sekian videonya. Jangan lupa subscribe channel ini.